Dua anggota calon legislatif di Ciamis dibekuk polisi karena kedapatan sedang berpesta narkoba bersama tim sukses. Kedua caleg itu diketahui gagal lolos ke kursi wakil rakyat karena memperoleh suara terendah. Tidak banyak warga yang menduga salah satu rumah mewah di daerah Banjar Sari, Ciamis menjadi tempat pesta narkoba. Rumah ini merupakan kediaman salah satu caleg DPRD Kaupaten Ciamis. Rumah digerebek satu narkoba ke polisi Resort Ciamis dan didapati dua caleg berinisial I dan L dan tiga anggota tim sukses sedang berpesta narkoba. Polisi menyita satu gram paket sabu-sabu sebagai barang bukti. Kedua caleg itu ikut berkontestasi pada pemilu lalu di dapil 5 Kaupaten Tasikmalaya. Namun keduanya gagal bahkan mendapat rayaan suara terendah di dapilnya. Dari warga-warga aja, dari Mbak Binsa cuma dengan segitu aja. Oh Bapak dapat informasi dari Mbak Binsa? Iya. Itu warga Bapak itu caleg keberapa ya? Iya. Caleg. Calon. Kemarin nyalonin dia. Menang atau kalah? Kalah. Kalah. Itu siang atau malam kan ditangkap? Pas magrib katanya. Magrib. Informasi yang Bapak terima itu kenapa ditangkap pak? Kurang begitu tahu saya, belum begitu tahu yang pastinya sih. Informasi yang Bapak tahu karena apa itu? Narkoba tuh karena apa? Cuman bilangnya kena aja penangkepan aja gitu. Yang nangkepnya siapa itu? Kurang tahu juga. Cuman beritanya gitu aja. Saat ini Irmanya ada di mana? Kurang tahu. Kurang tahu. Nama lengkap itunya siapa sih? Kedua caleg kini menjalani proses rehabilitasi. Eko St. Budi melaporkan dari Ciamis.